Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube mamaji dan channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di video kali ini aku akan berbagi lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga Aktivitasku kali ini di malam hari ya mam Ini sekitaran jam 9 Nah tadi aku awali dengan merebus air ya mam Kenapa aku rebus air? Biasanya kan pagi hari Jadi kebetulan sekali rumah kami dapat giliran mam Bikin air minum dan cemilan buat petugas jaga malam Nah sambil menunggu airnya mendidih Aku mau angkat jemuran yang mam dan sekalian aja langsung aku lipat Sebelum lanjut ke video aku ucapkan terima kasih Yang sudah klik video mamma jidan Yang menonton dan memberikan komentar positifnya Semoga isi video ini ada manfaatnya Dan semangat yang aku tularkan lewat aktivitasku saat ini Oh iya mam jadi di tempat perumahan aku ini Setiap rumah bergiliran ya mam dapat bergiliran dapatnya Buat bikin air dan juga buat cemilan Cemilannya bisa dibeli ataupun bikin sendiri mam Nah kebetulan untuk kali ini aku mau bikin aja mam Karena ada bahan yang bisa diolah buat cemilan Ya yang sederhana aja ya mam Tapi kadang mam kalau gak ada bahan yang dibuat kita beli aja Gimana nih dengan di tempat mam dan bunda Apa ada juga petugas jaga malamnya Gimana dengan konsumsinya juga Apa ada yang sama juga dengan di tempat aku bergilirannya Dan menyiapkan konsumsinya Ataupun sudah satu paket dengan gajinya Jadi kalau di tempat lain ada juga ya mam Gak menyediakan konsumsinya Tapi untuk iuran bulanannya lebih banyak Nah sambil aku lipat pakaiannya Aku juga mau sambil sapa-sapa ya mam Halo mam dan bunda Teman-teman apa kabarnya hari ini Semoga kita selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Dan yang baru menemukan channel aku Aku ucapkan selamat datang Salam kenal dari Mama Jidan Aku ibu rumah tangga dengan dua orang anak jawa Aku tinggal di Kalimantan Selatan di kota Barabai Bantu aku ya untuk mengembangkan channel youtubeku ini Dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku Dan jika berkenan silahkan kalian share ke media sosial Dan tap komunitas yang kalian punya Terima kasih Nah kembali ke video ya mam Untuk lipat pakaiannya sudah selesai Dan langsung aja aku taruh ke tempatnya masing-masing Dan ini airnya juga sudah mendidih ya mam Dan langsung aja aku mau bikin untuk tehnya Aku bikinnya pakai air panas Panas semua ya mam Supaya awet panasnya sampai ke subuh Jadi petugas jaga malam ini Dimulai dari jam 11 malam ya mam Sampai jam 4 subuh Nah untuk urusan tehnya sudah selesai Dan ini aku ambil ya mam Bahannya ke dalam kulkas Jadi aku mau bikin yang simple dan sederhana ya mam Tapi semua orang pada suka Aku mau bikin bakwan sayur Untuk sayurannya ada kol, wartel, dan juga toge Ini aku iris-iris dulu ya mam untuk sayurannya Dan sambil aku potong-potong dan bersihkan sayurannya Aku juga mau ucapkan terima kasih ya Buat mam dan bunda-bunda kesayangan Yang sudah membagikan video mama jidan di tab komunitasnya Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Yang sudah like, komen, dan subscribe-nya Yang punya channel maupun yang gak punya channel Yang suka nonton tapi gak komen Aku juga ucapkan terima kasih ya Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Terima kasih Nah sudah selesai Sudah selesai dipotong-potong Dan aku cuci bersih ya mam Begitu juga dengan toge-nya Aku suka mam sama bakwan yang dikasih toge Nah dan ini langsung aja ya mam Aku kasih tepungnya Aku gunakan tepung instan ya mam Tepung bakwan Yang simple dan praktis Gak perlu lagi mam Aku tambahkan perbawangan dan teman-temannya Kalau dirasa hambar Balu cuma aku tambahkan garam Ataupun penyedat Tapi tergantung selera ya mam Dan aku kasih air es ya mam Supaya kriuknya lebih lama Nah untuk adonannya sudah selesai Dan langsung digoreng ya mam Bakwannya Goreng bakwannya dibantu sama abah Jidan ya mam Supaya cepat selesainya Karena Jidan sudah pengen mam Icip-icip bakwannya Dan untuk di kompor sebelah Aku juga buat kuah seri kaya ya mam Gula merah yang sudah mencair dan mendidih Kemudian aku kasih santan cair Aku kasih juga sedikit garam ya mam Supaya tambah gurih Dan aku kasih juga daun pandan Supaya tambah wangi Apalagi mam Kalau kuah seri kayanya Dikasih buah durian Ataupun potongan nangka Tambah enak dan wangi Nah ini setelah mendidih Baru aku masukkan santan kental Dan kocokkan satu butir telur ya mam Oh iya ada mam yang nanya Apa gak amis dikasih telur Gak amis ya mam Karena sudah dikasih garam Dan juga telurnya mam Juga matang bersama kuah yang panas Begini ya mam Cara aku bikin kuah seri kaya Nah sudah selesai Goreng bakwannya Dan juga kuah seri kayanya Juga sudah matang Untuk kuahnya Aku masukkan ke dalam plastik aja ya mam Nanti kuah seri kayanya Dimakan sama roti Begitu juga Untuk bakwan sayurnya ya mam Aku masukkan juga ke dalam plastik Nah sudah siap semua Air teh panas Dan juga cemilannya Dan langsung aja ya mam Aku taruh ke depan teras Ini sekitaran jam sepuluhan malam ya mam Nanti jam sebelasan Mulai petugas jaga malam keliling Pukul lonceng mam Sekalian mereka ambil Air dan cemilannya Nah ini untuk di rumah Aku juga beli rotinya ya mam Dan aku potong-potong dulu mam Untuk rotinya Begini mam enaknya Kalau bikin sendiri Bisa lebih banyak Dan juga kita bisa ikutan makan Karena sengaja mam Aku bikinnya berlebih Jadi kita bisa ikutan makan Nah rotinya Aku kasih kuah seri kayanya ya mam Nah ada roti Kuah seri kaya Bakwan sayur Dan secangkir teh panas Mari makan Terima kasih yang sudah menonton Video aktivitas mama jidan malam ini Sampai selesai Semoga kalian suka Dan terinspirasi Jangan lupa Like, komen, dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax